Hai menu kali ini nasi tiwul guys nasi tiwul menu kali ini rawon Hongkong ala Pak Bos ini masakannya Pak Bos ya ini daging sapi sama bligo atau tungkwa ya bahasa Hongkong ya guys nah ini awlam ini awkan otot sapi ya uh monggo-monggo di sambal bawang nah menunggu pangang desa kali ini nasi tiwul dengan rawon Hongkong monggo mukbang guys bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys Alhamdulillahirrohmanirrohim kembali lagi dengan wong desa dan didampur rumah majikannya wong desa sederhana ini ya guys Alhamdulillah kali ini wong desa mau mukbang nasi tiwul dan masakan yang dimasakkan Pak Bos ya guys wong desa tuh seperti biasanya kalau mukbang itu apa adanya yang penting kenyang dan semoga sehat ayo guys mukbang dengan wong desa ini nasi tiwul dengan rawon ala Hongkong buatannya Pak Bos Alhamdulillah dan seperti biasa sambal bawang wong go mukbang guys nah ini menunya wong desa nah bismillahirrohmanirrohim ini awkan atau otot sapi ya guys ini awlam atau jaging sapi ya bismillahirrohmanirrohim nasi tiwul bismillah walaupun dari kecil makanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohmanirrohim tungkua atau bligo ya ini bahasa-bahasa desa nyawante sop bismillah hmm sebelum belanja membelikan minumannya bubas makan dulu ini atau sapi mau kan hmm you will ini otot sapi juga dulu orang desa tuh gak mau get tapi dibilang Witing Trisno Jalaranduogidino gak mau gak doyan makan tapi setelah disuruh nyoba dipaksa untuk makan ternyata ya mau juga ya gimana lagi tinggal makan dibelikan Pak Bos dimasakin tinggal makan aja masa gak makan ya Alhamdulillah punya majikan yang sederhana tapi Alhamdulillah baik hati ini sisa semalam ya walaupun sisa tetep nikmat ini Alhamnya malam nasi di bul wuuh bismillah hmm sambal bawang nasi di bul baru pertama ini makan nasi di bul dengan rawon buatannya Pak Bos Hongkong yang baik hati hmm ternyata nikmat sekali jadi yang mau bekerja di Hongkong gak usah takut ya gak semua orang Hongkong itu jahat gak semua orang Hongkong itu kaya ini ada buktinya majikannya untuk satu sederhana tapi Alhamdulillah baik hati orangnya sederhana rumahnya sederhana peralatannya sederhana kerjanya pun juga sederhana dan Alhamdulillah gajahnya lancar dan semoga berkah jadi gak usah takut ya teman-teman yang mau bekerja di luar negeri yang penting selalu berdoa dan selalu ibadah bertahpama masing-masing hmm tungkuan pun awal-awal yang gak suka tapi setelah sering makan dan itu semua itu yang inisiatif masak itu Pak Bos dipaksa pokok harus makan ya akhirnya makan dan ternyata juga enak tapi ya harus ada sambalnya ya kalau orang desa kalau orang desa tuh pasti ada sambal pokoknya di kulkas hmm kalau temannya orang desa tuh gak mau kayak nasi kenapa makan sama kuah kayak gini mbak pati dan pasti gak mau kan makan kayak gini ada kuahnya ada berikonya hehehe beliau sukanya makan yang kering-kering hmm 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 otot yes otot sapi otot sapi dulu di Indonesia nggak pernah makan otot ya paling dagingnya yang kering ya kok ototnya nggak tahu mau besok ya pertama dimasikan ini ya bisa merasakan semua jenis makanan yang penting bukan yang B2 kalau B2 beliau ngerti enggak enggak ngasih emang tahu-tahu pokok yang bukan beli B2 pasti kondisor dikasih Hai nyata enak lho Hai dulu pun enggak suka setelah dipaksa dan harus makan akhirnya ya makan walaupun enggak suka ya Alhamdulillah tinggal makan aja hai 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 kebanyakan nangat besok lagi bisa aku dulu pernah makan Diongkong di dapur masih karena sederhana di situasi nama nasi tibur dan menunya nasi tibur hai 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 Aulam Suasana di bawah rumah Ini Kurang lebih jam 1 siang Itu ada Base jurusan bandara Ternyata Cerah ceria Panasnya Nah Suasanya siang hari Setelah makan siang Ini jam 1 Lebih ini ya Rumah itu ada siupa Ada bis Benar-benar cetar Membana suasananya Ini Tinggalnya di lantai 3 Ternyata banyak base jam segini Kalau orang jalan gak ada Karena panas Alhamdulillah Terima kasih yang sudah Berkenan melihat videonya Sekali ini ya guys Dan untuk teman-teman semuanya Dimanapun berada Sudah berkenan melihat video-video saya Sudah pernah subscribe Dan mendukung channel saya ini Saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Dan saya doakan Semoga kita semuanya Ditaktirkan sukses dunia akhirat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya robbal alamin Mohon maaf Ladan batin ya teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Panasnya cetar guys Di depan sana itu Parkiran mobil ya Atasnya itu apartemen Bawahnya itu parkiran mobil Terima kasih Terima kasih